Oke teman-teman pada video kali ini gue mau ngasih apa bukan ngasih tutorial sih tapi mau mencoba menambah jangkauan dari drone Telo ini tanpa menggunakan repeater atau penguat sinyal rencana gue mau menggunakan ini lempengan lempengan tembaga yang biasa ada di belakang LCD di LCD yang biasa ada pengen tembaganya itu merk-merk Samsung ya kalau merk lain saya kurang tahu yang ada tembaganya tapi saya menggunakan ini bekas LCD Samsung j7 Pro dan Samsung j5 nih yang ori ya ya di belakangnya ini ada nah ada seperti ini tembaganya dia kayak kertas dia tipis banget seperti ini kertas tembaganya ini ini tembaga ya jadi kalau merk-merk HP lain saya kurang paham ya yang ada lempengan tembaganya nah untuk merek Samsung yang ada lempengan ini kertas tembaga kayak gini itu merek j70 yang sudah saya pernah apa saya pernah pakai dan merek j5 kayaknya sih tipe-tipe j gitu dia udah ada ini ini ya tembaganya Oke rencana nanti saya akan pasangkan di bagian ini nih nah untuk drone Telo ini dia posisi antenanya itu dia ada di belakang ini nih ada di belakang ya dari sekitar sini teman-teman Hai kabel antenanya nih dan di sini ada dua buah kanan kiri dan nanti saya pasang di ini ini nih di tempat HP holder HP nya ya di bagian sininya saya pasangin ini sempengan tembaga Oke sebelumnya saya juga pernah coba di drone MJX ya di MJX Bugs 2 SE videonya pernah saya upload juga sudah saya tes juga ternyata dia bisa menambah jarak FPV dari drone MJX Bugs 2 SE Oke dan rencana ini saya mau mencoba buat drone Telo ini juga soalnya kan dia sama-sama menggunakan WiFi jadi mudah-mudahan nanti bisa berhasil untuk menambah jangkauan dari FPV dari apa antara remote dan drone Oh iya sebelumnya saya udah ini ya ini udah saya potong yang pengen tembaga nya potong kecil kayak gini nih Hai jadi saya saya paskan di sini nih nanti saya pasang di bagian belakang drone nah jadi seperti ini nanti dan satu lagi di bagian sini Hai nah emang sih dari kalau dari segi penglihatan ya kurang bagus ya untuk dilihat agak berantakan tapi saya nanti lihat hasilnya dulu seperti apa kalau misalnya hasilnya sama aja tidak ada perubahan ya nanti saya lepas kalau misalnya ini berpengaruh bisa menambah jarak atau setidaknya gambar dari videonya tidak putus-putus ya ini akan saya tetap pasang seperti ini jadi teman-teman diukur dulu ya seperti ini lalu digunting saja ini kan bisa ditekuk teman-teman jadi sebelum teman-teman gunting teman-teman tekuk aja disini dipas dipaskan dengan ininya ya bagian belakangnya setelah itu baru digunting selanjutnya nanti saya akan coba pasang disini ya jadi dipasang di bagian sini setengah dan kanan untuk HP oke kita coba ukur selamat menikmati selamat menikmati kita bentuk dulu ya teman-teman setelah itu baru kita potong nanti atau seperti ini aja nih supaya nggak ribet kita bagi dua kemudian kita ukur panjangnya kurang lebih segini panjangnya nih kemudian kita gunting nah ini untuk bagian tengah sini yang ini kita bagi dua buat kanan dan kirinya oke selanjutnya kita melepaskan saja nanti untuk menepela kita menggunakan double tip ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu tinggal dirapihkan dan nanti kita potong-potong lah biar pas ini untuk sementara nanti untuk dites dulu kalau misalnya dengan cara ini berpengaruh bisa menambah jarak FPV atau jangkauan remote atau jangkauan HP ke drone nanti tinggal kita rapihkan saja oke selanjutnya kita kasih ini ya double tip double tip di belakangnya nah untuk di drone-nya sebaiknya kita kasih lem aja teman-teman bisa pakai lem bakar atau lem apa yang penting dia bisa menempel di bagian ininya ya belakangnya itu oh ini ada bagian yang hitam-hitam seperti ini nanti bisa dibersihkan dengan menggunakan apa minyak kayu putih teman-teman digosok-gosok saja nanti dia akan hilang nih bagian yang hitam-hitamnya ini oke ini kita coba pasang dulu ini sementara dulu ya teman-teman kita buat mengetesan dulu nanti bila apa bila oke nanti tinggal kita rapihkan saja dan untuk video pengetesannya nanti saya akan upload lagi ya teman-teman jadi tidak berbarengan dengan video ini karena agak terlalu lama nanti videonya ini untuk pembuatannya saja biar teman-teman paham ya ini gak terlalu rapat nih lepas oke 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 ternyata gak terlalu rapat nih double tipnya nih nah jadi intinya seperti ini setelah itu nanti remote eh maksudnya handphone kita taruh sini ya buat disini handphonenya nanti dan nanti kita tinggal tes gimana cara menerbangkannya apakah jangkauannya akan bertambah atau setidaknya video dari drone tello itu tidak putus-putus karena kebanyakan apa videonya itu selalu putus-putus kalau sinyal dari wifi nya itu berkurang oke nanti kita tes aja gimana cara gimana hasilnya ini jangan dilupa teman-teman kita lem nanti teman-teman bisa menggunakan lem bakar atau lem apa namanya lem pipa sedikit aja teman-teman jangan sampai terlalu banyak yang penting dia menempel disini juga bagian kanan kirinya nih jangan terlalu banyak biar gak terlalu apa terlihat kotor oke teman-teman nanti di video selanjutnya akan saya share hasilnya gimana apakah bisa menambah jarak atau tidak oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan bila video ini bermanfaat buat teman-teman bisa bantu di share atau di atau di apa bagikan ke teman-teman kalian oke terima kasih oke Terima kasih.